Hai, bertemu dengan gue lagi di channel Tio Kendo dalam segmen Kemis Kendo Misteri Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe gratis Dalam video kali ini, gue akan membahas tentang bidan pencabut nyawa dari negeri Sakura Jepang yaitu Miyuki Ishigawa Apa kamu pernah membayangkan seperti apa jadinya jika seorang bidan yang seharusnya menolong nyawa para bayi yang dirawatnya menjelma menjadi pembunuh berantai yang justru menghabisi nyawa mereka Terdengar seperti sebuah cerita di dalam novel misteri Tapi, kejadian mengerikan semacam ini memang pernah benar-benar terjadi Jepang adalah tempat di mana hal tersebut berlangsung Kisah ini menyeret nama Miyuki Ishigawa seorang wanita yang mencoreng tugas mulia seorang bidan Atas nama bisnis, ia beserta sang suami kemudian melancarkan rencana kejamnya terhadap para keluarga yang terhimpit kesulitan ekonomi Seperti apakah kisah biadapnya? Kita ulas di video ini Latar belakang kebiadapan Miyuki Ishigawa Tak ada informasi mengenai tanggal serta bulan kelahiran Miyuki Namun yang pasti, ia lahir pada tahun 1897 di Konitumi, Prefecture Miyuki Ia murid yang cerdas bisa dilihat dari alam maternya Universitas Tokyo Ia kemudian menikah dengan seorang pria bernama Takeshi Ishigawa Sayangnya hubungan mereka tak di meriahkan oleh sehadiran seorang anak Miyuki meniti karir sebagai kepala bagian di rumah sakit bersalin Kotobuki Dia juga berprofesi sebagai seorang bidan Kendatipun saat itu tidak ada semacam lisensi kebidanan di Jepang Pada tahun 40-an, ada banyak sekali bayi di rumah sakit tempat ia bekerja Dan pada saat itu, Miyuki dihadapkan pada suatu kegemangan Para orang tua dari bayi-bayi ini adalah keluarga yang kesulitan perekonomiannya Jalankan memberi asupan gisi yang cukup kepada bayinya Memenuhi kebutuhan harian pun mereka masih sangat kekurangan Miyuki menganggap bahwa kematian adalah jalan terbaik bagi bayi dan keluarganya Miyuki pun memilih untuk memperlantarkan sejumlah bayi yang berasal dari kalangan tak mampu tersebut Ia merasa bahwa itu hal terbaik bagi si bayi dan keluarganya Tindakan menyimpangnya ini berujung pada banyaknya kematian bayi Jumlah korbannya tak diketahui Namun diperkirakan sedikitnya ia telah menyebabkan kematian 103 bayi Mengetahui hal tersebut Dari semua bidan yang bekerja bersamanya Malu dan geram terhadap praktek yang Miyuki lakukan dan memilih keluar dari rumah sakit tersebut Mengeruk pundi-pundi dari orang tua yang merestui praktek kejinya Tanpa sedikit pun merasa bersalah Ia kemudian menjadikan prakteknya ini sebagai ladang bisnis Sebagai informasi saat itu praktek aborsi adalah tindakan yang ilegal di Jepang Alat kontrasepsi juga masih belum sepopuler dan secanggih sekarang Sehingga seorang wanita yang kadung hamil terpaksa harus melahirkan bayinya Memanfaatkan situasi ini Ia bersama suaminya mengeruk banyak uang dari praktek keluarga si bayi Dengan cara menyakinkan mereka bahwa biaya menghabisi nyawa Bayi mereka akan lebih jauh ringan ketimbang biaya menghidupi bayi tersebut Praktek kejam ini juga melibatkan Dr. Shiro Nakayama Yang bertugas memasukkan sertifikat kematian Kasus serupa juga pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1930 Beberapa warga Itabashi dituduh telah membunuh 41 anak asuk Sama seperti pada kasus Miyuki Pemerintah Jepang juga sebetulnya mengetahui hal ini Namun mereka memilih menutup mata Mereka baru bertindak setelah kasus ini berkobar semakin liar tak terkendali Terungkapnya kasus dan hukuman yang jauh dari kata adil Pada 12 Januari 1948 Dua orang polisi dari kantor kepolisian Waseda secara kebetulan menemukan lima jasad bayi korban kebiadaban pasangan Ishikawa Dari hasil otopsi disimpulkan bahwa kelima bayi ini meninggal secara tidak wajar Maka setelah menelusuri semua bukti Miyuki dan suaminya kemudian resmi ditahan 3 hari kemudian Dalam pemelaannya Miyuki berkilah bahwa anak-anak itu merupakan buangan orang tuanya Sehingga ia merasa bahwa orang tua mereka pun seharusnya mendapat hukuman Dari hasil investigasi lebih lanjut Polisi menemukan lebih dari 40 jasad bayi di rumah jenazah Lalu 30 mayat lain ditemukan di sebuah kuil Banyaknya mayat bayi dan Lamanya waktu pembunuhannya Membuat pihak apart kesulitan menentukan berapa jumlah korban sebelumnya Oleh karena itu angka pasti kematian hingga sekarang tidak diketahui Miyuki dihukum penjara 8 tahun sedangkan suami beserta dokter Shiro hanya 4 tahun Maka tahanan yang tergolong sangat ringan mengingat betapa imoralnya tindakan keji mereka Hukuman yang pantas jelas adalah eksekusi mati Belum lagi ketika banding keduanya yang dikabulkan pengadilan negeri Tokyo Sehingga mereduksi masa hukuman mereka menjadi separuhnya Sisi positifnya kebijakan Miyuki Memulai pemerintah untuk membuka mata Dalam segala hal Selalu ada hikmah yang bisa dipetik Insiden ini dianggap sebagai alasan Yang mendasari pemerintah Jepang Untuk memulai mempertimbangkan legalisasi aborsi di Jepang Salah satu alasan mengapa insiden ini bisa terjadi adalah Karena tingginya jumlah kelahiran bayi yang tak direncanakan di Jepang Pada tanggal 13 Juli 1948 Dibentuklah Agonist Protection Law Yang pada intinya melegalkan aborsi Atas alasan ekonomi di Jepang Yang kemudian diresmikan pada tanggal 24 Juni 1949 Lalu bagaimana dengan nasib Miyuki dan suaminya Setelah mereka bebas pada tahun 1952 Karena masa tahanan mereka dikurangi setelahnya Pasangan ini tidak diketahui lagi jejaknya Tak ada informasi yang menyebutkan Kapan tanggal kematian Bidan Keji ini Hingga saat ini Rekor kejahatan Miyuki Ishigawa Belum ada yang menandingi Dan itulah kisah dari Bidan Keji Yaitu Miyuki Ishigawa See you next time di video-video gue selanjutnya Jangan lupa subscribe di bawah ini And bye-bye